Jumpa lagi Jangan Dibu TV Ya, ini adalah Oppo Find X5 Pro 5G Smartphone flagship Oppo untuk tahun 2022 Tidak sekedar menawarkan kemampuan kelas premium Untuk semua aspek yang ditawarkannya ya Kali ini, Oppo bahkan sudah berkolaborasi dengan Hasselblad Dalam meracik kemampuan kameranya Dan Oppo juga bahkan menggunakan prosesor khusus Untuk pengolahan gambar yang mereka sebut sebagai Mari Silicon X Oke, sehebat apa smartphone yang satu ini? Ini dia, review dari Oppo Find X5 Pro 5G resmi Indonesia Ya, Oppo Find X5 Pro 5G ini adalah penerus dari generasi sebelumnya Yaitu Oppo Find X3 Pro Find X4-nya kemana? Jadi, itu ada pengetahuan umum ya Bahwa untuk di China Angka 4 itu bukan angka yang baik Karena pengucapannya itu mirip dengan mengucapkan kata mati Jadi, langsung skip aja ke angka 5 Biar enak kedengerannya Oke, kita lanjut aja langsung ya Isi box-nya Ada unit dengan screen protector yang sudah langsung terpasang Ada charger SuperVOOC 80W di situ Ada kabel USB Type-C Ada casing silikon juga Ada dokumen dan ada SIM ejector Lalu ada kartu premium service Di sini ada barcode yang kalau di-scan Kita akan diarahkan ke website Oppo mengenai service premium apa saja yang bisa kita dapatkan sebagai pengguna smartphone ini Flagship banget ya Nah, begini kan asik ya Kalau lihat dari paket penjualannya Beli smartphone kelas premium itu isinya memang harus lengkap Charger ada, casing ada, charger ada, charger ada Oke, lanjut Untuk dari desain Oppo menyebutnya sebagai Space Age dan Timelessly Classical Terinspirasi dari ruang angkasa era penjelajahan ke bulan Back cover dan modul kamera ini merupakan satu kesatuan Ini merupakan bagian yang sangat dibanggakan Oppo Karena sulit ya menciptakan back cover dengan bahan keramik Tapi bisa punya lekukan-lekukan yang keren banget seperti ini Untuk pilihan warna ada dua Ada Ceramic White dan ada Glaze Black Sementara untuk material frame nya adalah Aluminium Dimensinya 163.7 x 73.9 x 8.5 mm Untuk bobot, 218 gram Dan tentunya dia sudah terlindungi dengan sertifikasi IP68 Berarti tahan debu dan tahan air Secara teoritis, debu tidak akan bisa masuk ke dalam smartphone ini Dan dia tidak akan ada masalah di tenggelapan ke air bersih Selama 30 menit dengan kedalaman sekitar 1 meter Jadi kalau tidak sengaja kecemplung, kehujanan Atau bahkan mau dibersihkan pakai air Itu masih aman Tapi kami tidak akan menyarankan untuk diajak bernang Atau diajak nyelem atau snorkeling Karena ini bukan anti air Ini cuma IP68 saja Nah kalau kita lihat sisi-sisinya Di sebelah kanan ada tombol power dan ada garis-garis antena Di atas ada mikrofon, lagi-lagi ada garis-garis antena Dan di kiri ada tombol volume dan garis-garis antena lagi Wajar ya, karena frame nya memang aluminium Di sisi bawah kita lihat ada SIM tray Ini dual SIM ya Lalu ada mikrofon, ada port USB Type-C Dan ada grill speaker stereo bagian bawah Kemudian ada garis antena lagi di sebelah speaker Ya, mengenai garis-garis antena yang dari tadi saya sebutkan itu ya Oppo menyebutnya sebagai 360 Degrees Smart Antena 3.0 Fungsi dari antena-antenanya ini tentunya untuk memperkuat performa sinyal Baik WiFi maupun juga seluler Oke, kita berlis ke sisi belakang Ini adalah modul kamera, LED Flash Dan yang warna putih satu lagi itu bukan Flash ya Dikatakan Oppo ini adalah spektral sensor Yang berfungsi untuk mendeteksi warna sekitar Supaya hasil tangkapan warna jadi lebih natural dan akurat Lalu tentunya di sebelah logo Oppo itu ada logo Hasselblad Buat yang belum tahu, Hasselblad ini adalah produsen kamera kenamaan banget Ini kelas atas banget dari Sweden Didirikan tahun 1841 jadi sudah ratusan tahun punya pengalaman di kamera dan memahami seperti apa Hasil gambar yang bagus itu Beberapa proyek dengan NASA Bahkan perjalanan ke bulan itu banyak foto-fotonya yang ditangkap dengan kamera Hasselblad ini Apakah artinya komponen dari kamera Oppo Find X5 Pro ini adalah buatan Hasselblad? Bukan begitu ya Jadi keluaran mesin dilakukan adalah Hasselblad itu membantu Oppo dalam urusan kalibrasi kualitas, hasil kamera, preset dan beberapa bagian user interface App Camera Supaya ada elemen Hasselblad nya Seperti misalnya aksen orange dan suara tombol shutter nya yang seperti ini Lanjut ke spesifikasi kamera nya Kamera utamanya 50MP Sony IMX 766 Dengan bukaan f1.7 Focal Length nya 25mm Auto Focus dan pakai 5 Axis OIS 5 Axis ini adalah perpaduan dari 2 Axis yang ada di lensa Dan 3 Axis dari sensor shift Ya, Find X5 Pro 5G ini sudah menggunakan teknologi sensor shift Jadi sensor nya itu bisa bergerak untuk mengkompensasi gerakan yang terjadi di smartphone Jadi ini untuk meningkatkan kemampuan kestabilan nya atau stabilisasinya Teknologi canggih ini masih jarang ada dipakai di smartphone Android Untuk perekaman video itu sampai dengan 4K 60fps Belum bisa 8K tapi menurut kami tidak ada masalah Jarang pakai juga Lalu untuk slow motion tersedia 1080p 240fps Atau 720p 480fps untuk real slow motion nya Untuk kamera Ultra Wide Angle nya Lagi-lagi dia pakai 50MP Sony IMX 766 Ini equivalent nya di 15mm Field of View nya 110 derajat Bukannya f2.2 Dan tentunya Auto Focus Kameranya juga berfungsi sebagai kamera makro Jadi tidak perlu kamera makro tambahan di sini Untuk perekaman video itu sampai dengan 4K 60fps lagi Lalu dia punya kamera tele 13MP Gunakan sensor Samsung Bukaannya f2.4, 52mm Auto Focus juga Perekaman video sampai dengan 4K 30fps Sayangnya 60fps belum bisa di sini ya Ditambah dia juga tidak dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer Nah sampai sini ada yang kurang? Ada yang hilang dibanding pendahulunya? Ya kamera mikroskop nya yang sempat bikin heboh tahun lalu Itu akhirnya tidak dipakai lagi di sini Sejujurnya buat kami di sini bukan masalah ya Karena kamera mikroskop itu kalau ada ya bagus Kalau tidak ada ya tidak apa-apa juga sebenarnya Nah mari kita lanjut membahas mengenai si Mari Silicon X Imaging NPU Mungkin dari tadi kalian lihat bahwa di modul kameranya terdapat logo powered by Mari Silicon Ini apa sebenarnya? Nah Mari Silicon X ini adalah sebuah Neural Processing Unit Atau bisa disebut sebagai NPU Mari Silicon X ini dirancang oleh OPPO Dan pertama kali dipasang di Find X5 Pro 5G ini NPU ini adalah sebuah prosesor khusus yang berfungsi untuk Akselasi AI dan Machine Learning Yang di fokuskan untuk meningkatkan kualitas kamera Dengan cara bekerja sama dengan SOC Snapdragon yang ada dalam smartphone yang satu ini Menurut OPPO Berkat Mari Silicon X ini kemampuan kameranya si smartphone satu ini Dalam menangkap Dynamic Range jadi 4 kali lebih hebat ketimbang pendahulunya Gak cuma itu Mari Silicon X ini juga memungkinkan smartphone bisa mengambil 4K Night Video Jadi harusnya hasil video lowlight nya akan jadi oke banget nih Kita lihat saja nanti ya di pengujian kamera Kita lanjut ke sisi layar nih Ada earpiece untuk nelfon sekaligus jadi stereo speaker untuk pasangan yang di bawah tadi Ada kamera selfie 32MP lagi-lagi ini Sony IMX709 f2.2 Tapi ini Fixed Focus ya bukan Auto Focus Dan sayangnya perekaman video nya sampai dengan 1080p 30fps saja Ayo dong OPPO, ini level up kamera selfie nya nih ya Flagship lain sudah bisa 4K 60, paling tidak 1080p 60 lah ya Oke, kita lanjut ke layarnya OPPO menyebut layarnya sebagai One Billion Color Bionic Display Ukurannya 6,7 inci, resolusi QHD Plus Kemudian ini adalah panel AMOLED LTPO Layarnya melengkung di sisi kanan dan kirinya jadi keren ya disini ya Refresh Rate nya dynamic 120Hz dengan Touch Sampling Rate di 240Hz Untuk Brightness diklaim di 1300 nits Pixel Density nya 525ppi Dan tentunya terdapat In Screen Fingerprint Sensor Always On Display? Ada dong Sudah lama kok kalau ada di Android itu Always On Display disini juga ada Dan tentunya dia pakai Corning Gorilla Glass Victus sebagai pelindung Di setting layar terdapat 2 mode warna layar Ada Vivid dan Natural Dan ada juga Pro Mode untuk pengaturan yang lebih advance lagi Default nya ada di Vivid Tapi kalau kalian banyak pakai buat ngedit-ngedit foto dan upload-upload ya Saran kami setting di Natural Tidak semua smartphone punya layar seperti ini soalnya Nah, untuk hasil tes kami yang terkait color gamut nya Untuk mode Vivid kurang lebih seperti ini hasil tes nya Lalu untuk yang mode Natural itu seperti ini ya Jadi color gamut nya ini bisa dibilang sesuai dengan klaim nya OPPO Terkait refresh rate, karena dia sudah pakai panel LTPO Refresh Rate nya ini bisa adaptif tergantung situasi Misalnya lagi didiamkan di Home Screen, dia bisa turun sampai 1Hz Ini keren banget ya Lalu kalau kita nonton video Youtube yang 30 fps Dia bahkan masih bisa turun ke 30Hz Kalau video nya 60 fps, dia turun nya ke 60Hz Saat lagi scrolling-scrolling, dia akan bisa langsung naik ke 120Hz Lalu kalau didiamkan, dia langsung turun lagi Teknologi ini ditujukan supaya konsumsi baterai nya bisa lebih hemat Beralih ke spesifikasi internal, SOC nya tentunya Snapdragon 8 Gen 1 RAM nya 12GB dengan up to 7GB RAM Expansion Untuk storage, 256GB saja, cuma ada 1 varian Dan saat pertama kali dinyalakan, storage ini sudah terisi sekitar 30GB untuk sistem aplikasi bawaan dan lain-lain Jadi storage bus nya masih cukup besar disini Nah untuk baterai, 5000mAh dual cell baterai Jadi 2500 plus 2500 Untuk charging, kalau pakai kabel atau wired itu pakai 80W SuperVOOC Lalu kalau untuk wireless, dia punya 50W AirVOOC Nah untuk wireless charging yang maksimal, tentunya dibutuhkan charger khusus dari Oppo Nah kemudian dia juga punya reverse wireless charging untuk mengisi TWS, 10W disitu Untuk sensor, ada geomagnetic sensor, proximity sensor, ambient light sensor, ada banyak sensor nya Ini kan flagship, banyak banget sensor nya, lengkap banget Untuk security, ada in-screen fingerprint sensor, dan ada face unlock Untuk sistem operasi, dia pakai ColorOS 12.1, Android 12 Sementara untuk konektivitas, tentunya sudah 5G Ya 2G, 3G, 4G bisa, 5G bisa juga Untuk WiFi dia sudah WiFi 6, Bluetooth nya 5.2 Dan Bluetooth audio codec nya lengkap juga disini, bahkan ada LHDC juga Lalu tentunya dia punya NFC, dia bisa WiFi sharing Dan ini yang menyenangkan, dia bisa display out via USB port Bisa nih, flagship sejati harus bisa Udah belasan juta, masa tidak bisa pakai display out? Ya tidak? Lalu, mari kita lanjut ke pengujian performa Nah kita masuk ke benchmark dulu ya Dalam setting baterai terhadap opsi High Performance Mode Default nya itu tidak aktif, jadi kita coba 3 kali untuk tiap benchmark High Performance Mode Off, High Performance Mode On Dan dalam kondisi On, kita pasang kipas untuk lihat perbedaannya Kita mulai dari AnTuTu 9 Terlihat perbedaan performa nya nyata ya disini ya Kalau mau paling kencang ya pakai High Performance dengan kipas Lalu Geekbench 5, nah disini lagi-lagi terlihat ada perbedaan Tapi pakai kipas dan tidak, itu tidak terlalu jauh bedanya Kemudian untuk 3DMark Slingshot Extreme Unlimited Graphics Core Kalian bisa lihat disini, perbedaannya juga tidak terlalu jauh nih ya Lalu untuk 3DMark Wild Life Stress Test, ini terlihat ada peningkatan Tapi lucunya, ini skor nya saja yang meningkat, skor tertinggi yang meningkat Kestabilan nya tetap di kisaran 60an persen Beralih ke GFX Bench 1080p Cartier Offscreen Dapatnya di kisaran 96-97 fps Lalu untuk GFX Bench 1080p T-Rex Offscreen Sekitar 420-430 fps Lanjut ke CPU Throttling Test Disini terlihat bahwa kalau pakai kipas, itu jelas, lebih stabil Nah, sekarang mari kita masuk ke gaming Seperti biasanya di smartphone Oppo Itu kalau masuk game, kita bisa akses game tools Dengan cara slide dari sisi layar yang ini Di dalamnya ada fitur-fitur pendukung gaming Dan kita juga bisa mengatur setelan performa di sana Ada Low Power Mode, Balance Mode, dan ada Pro Gamer Mode Dengan default, dia diset di Balance Kalau mau performa gaming yang maksimal, kita diarahkan ke Pro Gamer Mode Dan untuk tes kali ini, setting baterai kita setting ke High Performance Mode Biar maksimal saja langsung Kita mulai dari Genshin Impact Sebagai catatan, saat pengujian dilakukan, versi Genshin nya masih 2.6 Untuk setting Highest 60 fps Scenario Travelling 30 menit Hasilnya kita bisa dapetin frame rate sekitaran 40-50 fps untuk 3 menit pertama Setelah 3 menit, performa sudah terasa turun perlahan-lahan Sampai fluktuasi frame rate nya dari kisaran 30-35 fps Tapi sampai menit 30, fluktuasi nya tetap gitu-gitu saja Emang bukan performa yang paling mantap di sini Tapi terlihat di sini, sistem memilih untuk stabil Bukan kencang, tapi stabil Kita coba pakai kipas, tapi sayangnya juga peninginan ekstra ini tidak membuat ada peningkatan frame rate yang signifikan Hasilnya jadi mirip-mirip saja Kalau modulasi rata-ratanya tanpa kipas ada di kisaran 34 fps Kalau pakai kipas, cuma jadi 36 fps Anehnya, pendahulunya bisa sampai 44 fps Kita juga tes di setting Lowest 60 fps Dan rata-rata frame rate nya ada di kisaran 40 fps Dan cukup stabil dimainkan selama 30 menit Sedikit lebih tinggi dibandingkan setting Highest 60 fps Tapi masih ada di bawah harapan kami untuk performa gaming kelas flagship Kemudian kalau kita tes saat battle, kita bisa dapetin frame rate di kisaran 25-30 fps Sudah playable, tapi belum hebat-hebat amat Kalau mau pakai versi ranking-ranking kemarin, kita bisa kasih dia ranking B di sini Terbilang cukup nyaman untuk dimainkan, tapi belum spesial Beralih ke Mobile Legends Setting maksimum yang terbuka adalah grafiknya di High dan frame rate nya High Sayang sekali setting Ultra nya belum bisa Kalau segini sih keentengan ya Frame rate nya juga mentok di 60 fps saja Mau dimainin 3 match berapa, ya lancar-lancar saja Gak ada masalah sama sekali Kita beralih ke PUBG Mobile Setting maksimum nya adalah HDR Extreme atau Ultra HD Ultra Sayangnya opsi 90 fps belum tersedia di sini Dengan setting HDR Extreme, kita bisa dapetin 60 fps lancar sampai selesai match Ini aman banget ya Gyro juga aman, mulus, gak ada masalah Namanya juga flagship Kita beralih ke Apex Legends Setting maksimum yang terbuka adalah Extreme HD Dan frame rate nya di Ultra Hasilnya frame rate nya stabil di 50 fps dari awal main sampai selesai match Shutter kecil gak terasa, kecuali pas mau masuk landing di awal saja Ada sedikit, tapi setelah itu lancar terus Sayangnya frame rate belum bisa lebih dari ini Dikunci dari developer nya Setting Ultra itu berarti frame rate maksimum nya emang 50 fps saja Honkai Impact 3, setting nya rata kanan Untuk opsi frame rate masih mentok di 60 fps Setting 90 fps belum terbuka di sini sayangnya Kita mainkan di stage post Honkai Odyssey 2 Hasilnya adalah kita dapat 35-40 fps Dipakai battle run nya juga lancar-lancar saja Sedikit catatan untuk game ini, khusus di stage ini maksimum frame rate nya memang ada di 45 fps Kalau ini limitasi dari developer nya ya, karena emang beban stage ini paling berat Kalau di stage yang lain bisa sampai 60 fps Beralih ke Subway Server Hasilnya adalah 60 fps Refresh state nya masih nyangkut di 60 fps saja Aduh, seandainya bisa 120 fps lebih asik nih sebetulnya ya Tapi yaudah lah, ini mulus lancar kok game nya Asphalt 9 Nah, di sini setting 60 fps sudah terbuka Kalau Asphalt memang begitu Default nya 30 fps, yang namanya tinggi itu di 60 fps Jadi di sini kita bisa merasakan gameplay yang lebih mulus Karena kebanyakan tempat lain memang masih terkunci di 30 fps saja Lalu beralih ke Modern Warship Karena refresh rate nya nyangkut di 60hz Jadi frame rate juga mentok di 60 fps saja di sini Game ini jalan mulus lancar Mau lagi rame, frame drop nya tidak signifikan Paling-paling turun ke 5 fps saja Sudah nyaman banget Cuman sayangnya memang tidak bisa dimainkan sampai tembus dari 100 fps Jadi untuk gaming, terlihat bahwa si Oppo Find X5 Pro 5G ini Ternyata menahan performa SOC nya Mirip dengan beberapa smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang lain Ini sayangnya performa tetap tidak bisa maksimal Meskipun sudah pakai mode Pro Gamer Mode atau High Performance Mode Jadi apakah ini cocok untuk kalian mengincar performa gaming super kenceng? Kayaknya masih belum ya Cuman apakah performa ini sudah cukup untuk marriage pengguna? Nah, kalau menurut kami sih iya Kan tidak semua orang mainnya Genshin Impact Atau harus butuh 120 fps Nah, semua gamenya terhitung lancar-lancar saja Cuman tidak spesial karena sepertinya ditahan Bukan karena tidak mampu Lagi-lagi performa game tidak menggambarkan performa kesehariannya Itu beda ya Oke, sekarang mari kita lanjut ke suhu kerjaannya Genshin Impact 30 menit dengan setting highest 60 Itu layarnya bisa sampai 39-46 Dari Celcius Sementara di bagian punggung 38-45 Dari Celcius Sementara itu Genshin Impact 30 menit dengan lowest 60 Layarnya di 38-44 Dari Celcius Lalu belakangnya 37-44 Dari Celcius Suhu segini terus terang Terbilang agak tinggi di part maksimalnya Terkait penyebaran suhu ini terbilang cukup merata Hampir ke seluruh sisi bodi Di satu sisi memang membuat tangan kurang nyaman Kalau tanpa case Tapi sebetulnya ini adalah hal yang baik Buat internalnya si smartphone satu ini Penyebaran suhu yang baik ini tentunya berkat Multi-tier cooling system yang ada di dalamnya Vapor chamber yang digunakan sangat besar Bahkan katanya 75% lebih besar dari pendahulunya Gak heran kalau area penyebaran suhunya jadi luas banget Nah, kita beralih ke pengujian baterai Video playback 1080p dengan layar di Full HD Plus Kita bisa dapat 20 jam 17 menit Hal yang aneh saat disetel di layar QHD Plus sekalipun Video playbacknya tetap bisa dapat 20 jam Gak beda sama Full HD Plus Mantep nih Asumsi kami smartphone ini emang punya mekanisme adaptif Untuk bahkan resolusinya Jadi gak selalu akan dipaksa untuk jalan di QHD Plus terus Untuk nonton YouTube 1080p Selama 30 menit baterai akan turun 3% Untuk main TikTok 30 menit Baterai turun di kisaran 5% Main Genshin Impact 30 menit Di high-ass 60 fps turun 15% Kalau untuk lowest fps Dia turun di 13% Jadi secara mendasar kemampuan baterai terbilang standar untuk kapasitasnya 5000 mAh Untuk kelas flagship video playback di sini masih tergolong awet ya Karena kalau dibandingkan dengan standar program 8 Gen 1 yang lain Wah banyak yang di bawah 20 jam tuh Untuk charging sekarang gimana? Charger nya kita pakai Superbook 80W dengan baterai 5000 mAh 0-50% itu membutuhkan waktu hanya 14 menit saja Sementara 0-F hanya butuh waktu 39 menit Tidak mendekati 1 jam Luar biasa Kencang banget pengisian baterai nya Nah sekarang kita masuk ke pengujian kamera Tapi tentunya barang sama Chris ya Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Find X5 Pro nih teman-teman Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa Di video kali ini saya juga akan bandingkan dengan pendahulunya si Oppo Find X3 Pro nih teman-teman Supaya kita bisa lihat lebih jelas Perkembangan seperti apa yang dibawa oleh Oppo Find X5 Pro ini di generasi barunya Ditambah sekarang kan sudah pakai maris silikon Yang digebar-geburkan bisa membuat hasil kameranya lebih baik lagi Sejauh apa peningkatannya langsung aja kita lihat Yang pertama-tama pengen saya lihat tentunya itu kemampuan audionya ya Kemampuan mikrofonnya dalam menangkap suara Ibaratnya kalau kita belum pakai mikrofon eksternal Pakai mikrofon bawahnya sudah cukup oke atau belum Saya juga pengen lihat apakah ada perbedaan kualitas suara Di kedua smartphone ini Kalau saya boleh menilai sih keduanya sudah sama-sama oke lah ya Ini sudah smartphone kelas flagship Biasanya mikrofonnya sudah keren-keren kok Kalau belum punya mikrofon eksternal Pakai mikrofon bawahnya sudah cukup Sebelum lanjut, saya mau disclaimer dulu sedikit nih Karena posisi kamera yang sedikit berbeda Tentunya akan terjadi sedikit perbedaan sudut pandang ya Jadi tidak perlu menganggap tes ini mutlak paling benar kok Saya tahu banget ini bukan tes paling saintifik Tapi di sini saya cuma mau lihat beberapa perbedaan Atau peningkatan yang diberikan di Oppo Find X5 Pro 5G ini Oke, kita coba lihat dari hasil kamera selfie-nya dulu Sayangnya sampai generasi baru pun resolusi video selfie-nya Masih mentok di Full HD 30 Padahal yang lain sudah sampai 4K60 ya Ya udah deh Di mode default-nya ini saya nggak lihat Ada perbedaan yang signifikan dari segi detail Perbedaan yang saya temukan cuma dari segi karakter warna aja Si Oppo Find X5 Pro 5G ini memang punya sudut pandang yang sedikit lebih lebar sih Jadi di kamera selfie-nya ini kita dikasih dua pilihan Mau agak dekat atau sedikit lebih lebar Tinggal disesuaikan kebutuhan aja Di video ini saya pakai mode yang agak lebih dekat Soal warna itu selera pribadi ya Di Oppo Find X5 Pro 5G ini lebih warm karakter warnanya Kalau di Find X3 Pro 5G ini lebih cool Dari segi dynamic range juga mirip-mirip aja keduanya Kalau kena backlight kayak gini tentunya dia akan memprioritaskan ke wajah Wajar kalau background-nya itu kurang kelihatan Tapi Oppo Find X5 Pro 5G ini punya fitur andalan untuk meningkatkan dynamic range di video selfie-nya ini Yaitu AI Highlight Video Di Find X3 Pro belum ada fitur ini di kamera selfie-nya Kalau kita nyalakan fitur ini, hasilnya akan seperti ini Nah, gimana? Kelihatan bedanya? Bumi langit ya? Sekarang kita cek stabilizer videonya Entah kenapa kalau di smartphone Oppo itu stabilizer video selfie Selalu mesti kita aktifkan manual deh By default dia nggak aktif, jadi baiknya dinyalakan dulu ya Kalau udah, dia akan bikin gambarnya lebih nge-crop dikit Tapi video akan jadi jauh lebih stabil Lalu dia ada fitur ekstra menarik juga untuk kamera selfie-nya Yaitu dia bisa bokeh video dan bokehnya juga udah cukup rapi Oke, ini sekilas aja hasil kamera utamanya Untuk lihat karakter warna, skin tone, sama detail-nya Keduanya udah sama-sama oke sih menurut saya Yang saya notice itu di Oppo Find X3 Pro Sudut pandangnya sedikit lebih lebar Oke, lanjut ke dynamic range Ini hasil kalau tanpa AI Highlight Video Kemudian ini kalau pakai AI Highlight Videonya Jujur di Oppo Find X3 Pro nggak gitu terasa bedanya ya Kalau di Oppo Find X5 Pro memang bisa membuat pencahayaan lebih seimbang Tapi sayangnya entah kenapa detail-nya seperti berkurang nih Detail lebih oke kalau fitur ini nggak aktif Ketika fitur ini aktif Terkesan seperti efek cat air gitu di gambar videonya Mestinya sih bisa diperbaiki lewat software update aja sih Karena kalau dicoba di kamera ultrawide-nya itu aman-aman aja Walaupun kita pakai AI Highlight Videonya Kemudian kalau ngomongin stabilizer video Ini tentunya tersedia di semua resolusi ya Semua kamera Dan itu memang sudah selayaknya flagship sejati Kedua smartphone ini udah sama-sama stabil Dari pengalaman pemakaian saya sih 5-axis OIS-nya ini lebih terasa saat fotografi sih Videografi karena udah gabungan OIS sama ACE Keduanya udah agak susah dibedainya Untuk hasil video dari ultrawide-nya kayak begini Sama perlakuannya ya Kalau mau dari Micrash Extra Nyalain fitur AI Highlight Videonya Untuk kualitas gambar ultrawide-nya ini Memang udah oke banget ya Nggak terlalu jomplang antara kamera utama dengan ultrawide-nya Nice Kemudian kamera tele-nya hasilnya seperti ini Keuguran si OPPO Find X5 Pro ini Paling terasa ada di AI Highlight Video Yang sekarang udah bisa untuk kamera tele dan selfie-nya Di Find X3 Pro belum bisa nih Nggak cuma itu Poin pentingnya lagi AI Highlight Video ini Kalau di versi sebelumnya Maksimum hanya di Full HD ya Sedangkan yang sekarang bisa sampai 4K Nice Untuk kondisi siang cukup segitu aja kali tesnya ya Karena smartphone flagship sekarang kondisi terang juga udah pada jago-jago Jadi langsung aja kita ke lowlight videonya Ini hasil kamera utamanya Nah, gimana? Lumayan jauh bedanya ya OPPO Find X3 Pro kalah jauh di mode defaultnya ini Saya terkesan sih sama kemampuan video lowlight-nya si OPPO Find X5 Pro Sekarang kita cek ultrawide-nya Hasilnya kayak begini Nah Gokil ya Biasanya kamera ultrawide flagship lain Di kondisi begini sih udah kewalahan Jarang ada yang kemampuannya bisa kayak begini Good job OPPO Meskipun begitu OPPO Find X3 Pro juga masih ada senjata andalan Kalau kita nyalakan AI Highlight Videonya Hasilnya akan jadi kayak begini Nggak kalah terang dia Warna hijaunya bahkan bisa lebih nyala Anehnya untuk OPPO Find X5 Pro 5G ini Kurang terasa perbedaannya saat fitur ini dinyalakan Tapi untuk support resolusi jelas menang dia ya Karena AI Highlight Videonya bisa sampai 4K Kalau untuk kamera selfie-nya Jujur aja saya nggak terlalu berasa ada peningkatan yang signifikan ya Mau fitur AI-nya tadi dinyalakan atau tidak Gambarnya udah agak noisy Tapi masih di level yang wajar sih Jarang juga ada kamera selfie di flagship lain Yang bisa hebat-hebat banget video selfie-nya di kondisi seperti ini Lanjut ke hasil foto Buat saya hasil fotonya udah sangat bagus Detail Dan peningkatan yang paling terasa dibanding pendahulunya Ada di dademic range-nya Mau siang, mau malam OPPO Find X5 Pro 5G ini sangat bisa diandalkan Komplen saya cuma satu sih terkait foto Portrait 2X-nya ini yang pakai telephotonya Terkadang noisy Bahkan di pencahayaan yang cukup terang Anehnya kalau 2X di mode auto aman-aman aja Jadi ini harusnya urusan software aja sih Diluar dari itu, fotografi di sini udah mantep banget Kita lanjut ke penghujian ekstra kameranya Buat yang suka nanyain kualitas story di Instagram Ini saya iseng coba juga Ini perbandingan direct sama indirect Kalau Android, kualitas maksimalnya masih di indirect Rekam dulu di app kamera bawaan baru upload Lalu untuk slow motion, dia tersedia Full HD 240 fps Kayak begini hasilnya Lalu dia juga bisa disetel di 720p 480 fps Kualitasnya biasa aja Memang teknologi slow mode di smartphone itu lagi minim perkembangan sih Masih gini-gini aja kualitas gambarnya Lalu dual view video juga tersedia di sini seperti biasa Oke, kita masuk ke kesimpulan Apa aja yang saya kurang suka dari kameranya ini Yang pertama, perekaman video selfie-nya mentok di Full HD 30 Kemudian perekaman video di kamera tele-nya itu nggak bisa 60 fps Di mode 60 fps, zooming-nya ini adalah hasil cropping dari kamera utamanya Sayang ya, padahal kompetitornya udah pada bisa ngasih perekaman video yang lebih merata Bisa 4K 60 di semua kameranya Tapi Oppo belum level up kamera selfie dan tele-nya ini Lalu di beberapa situasi tadi ya Hasil portrait mode-nya agak sedikit noisy Kemudian juga di kamera tele-nya ini Nggak ada optical image stabilizer Jadi bikin potensi blur agak tinggi saat foto-foto Lalu yang kurang saya suka berikutnya adalah Fitur manual video atau yang di sini disebutnya movie mode Aspek rasionya itu terkunci di 21 banding 9 Padahal dalam keseharian bikin konten Kita kan nggak selalu butuh 21 banding 9 ya Sayangnya di sini kita nggak disediakan aspek rasio lain Seperti 16 banding 9 atau 1 banding 1 Untuk perekaman video selfie AI Highlight videonya ini nggak bisa digabungkan dengan stabilizer Sayangnya, kita disuruh milih Mau dynamic range yang bagus atau video stabil Belum bisa dua-duanya Semoga ini bisa di fix via software update ya Lalu apa aja yang saya suka dari kameranya ini Yang pertama, by default tanpa aktifin fitur apapun Hasil foto dan videonya itu udah bagus Tinggal pencet tombol shutter beres aja pokoknya Kemudian kemampuan lowlight kamera utama dan ultrawide itu mantap Lalu AI Highlight videonya ini punya potensi yang luar biasa Untuk naikin dynamic range Tinggal dimatengin dikit lagi nih Kemudian yang saya suka berikutnya Kamera ultrawide-nya punya kemampuan yang nyaris 1 banding 1 dengan kamera utamanya Harapan saya sih perkembangan berikutnya adalah Kamera utama, ultrawide tele semuanya pakai sensor yang sama Itu bakal lebih keren lagi Kemudian shutter speed-nya juga cepat Mau siang mau malam Lalu stabilizer video tersedia untuk semua resolusi dan kameranya Kemudian hal yang unik juga disini adalah Dia punya 5-axis ois Bikin pengalaman foto minim blur bahkan di lowlight sekalipun Kemampuan sensor shift-nya ini masih jarang ada yang punya di Android Lalu portret Moto X-nya ini kalau emang lagi beres Itu hasil fotonya saya suka banget Kemudian warna antar kamera udah cukup mirip Pergeseran warnanya tuh nggak jauh Lalu transisi antar kamera yang udah cukup mulus Terlepas dari beberapa keterbatasan tadi Hasil kameranya secara keseluruhan tetap impresif sih Tetap terhitung pengalaman kamera kelas flagship premium Terutama untuk kamera utama dan ultrawide-nya Kalau soal kolaborasinya dengan Hasselblad Jujur saya pribadi nggak banyak komentar soal ini Saya juga bukan pengguna kamera Hasselblad Jadi minim ekspektasi aja sih Kalau kalian gimana? Apakah ini di mata kalian simply branding Atau karakteristik Hasselblad betul-betul tergambarkan dari hasil kameranya? Akhir kata, jika ada orang nanya ke saya Lagi mau nyari smartphone premium yang kameranya bagus Apakah ini akan jadi pilihan? Jawaban saya sih gini Selama kalian bisa menerima keterbatasan kamera selfie dan tele-nya Smartphone ini tetap layak untuk dipertimbangkan Kalau lagi nyari smartphone premium tahun ini Oke, sekian dulu tes kameranya OPPO Find X5 Pro 5G ini Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya Oke, gimana hasil pengujian kameranya? Keren? Kita lanjut ke pengujian lainnya Untuk Netflix bagaimana dia bisa L1 dan sudah HDR10 disini Mantap Youtube HDR video playback tentunya bisa Ditambahkan dia juga bisa playback video HDR sampai resolusi 4K60 Mantap Haptic feedback disini Nah, mantap nih OPPO menggunakan X-Axis Linear Motor Feel getarannya saat dipakai ngetik Emang udah kelas flagship banget disini Nah, kemudian untuk harga Ya, untuk harga Karena saat video ini dibuat kami belum memperoleh harga yang tepat Jadi detailnya akan kami taruh di kolom deskripsi Cek ke kolom deskripsi aja Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan Pertama-tama Kamera tele-nya bukan yang terbaik di kelasnya Padahal dulu sih periskopnya canggih ya Banyak yang menyayangkan dengan teleperiskop secanggih itu kenapa disini gak dipakai lagi Nah, kemudian kamera tele-nya juga belum ada OIS Kemudian untuk perekaman video di kamera selfie dan tele Ini agak terbatas ya Gak dapat 60fps Ada beberapa hal teknis lagi yang belum optimal di kameranya Seperti yang udah dijelaskan di tes kamera tadi Untuk super mukaan Itu juga tergolong tinggi kalau kita gaming berat Kalau gaming berat ya Kalau gak sih normal ya Tapi mungkin ini karena pembuangan panas yang sukses Seandainya OPPO Indonesia bisa masukin casing spesialnya si Find X5 Pro 5G ini Keren kayaknya Nah, kemudian performa Snapdragon 8 Gen 1 disini bukan yang paling kencang untuk gaming ya Karena sepertinya OPPO melimit performa untuk gamingnya Bodi juga bukan yang paling ringan dengan 218 gram Tapi ya memang rata-rata flagship kelas atas itu di atas 200 gram Nah, dari sisi yang kami suka Hasil kameranya kelas flagship Terutama untuk kamera utama dan ultrawide Kelengkapan-nya juga fiturnya mantep disini Ada 5 akses OIS yang masih jarang dimiliki oleh flagship Android saat ini Layarnya luar biasa mantep banget 5G? Udah dong Untuk semua operator? Iya, untuk semua operator bisa IP68? Flagship harus pakai IP68 ya Jadi tahan air, tahan debu Desainnya mewah Speaker stereo mantep Ada NFC Dan display output sudah tersedia Isi box masih lengkap Iya, charger ada disitu Ini adalah smartphone klasik terbaik OPPO untuk tahun 2022 Dengan fitur dan desain yang tawarkannya Menurut kami ini sudah cukup pantas bertanding di jajaran flagship kelas premium Ya, ini memang bukan hape spesialis buat gaming Tapi performanya untuk multitasking di keseharian Tetap berasa kelas flagship banget Nah, terlepas dari beberapa catatan kami Smartphone yang satu ini jelas tetap layak untuk kalian pertimbangkan Kalau kalian memang sedang mencari smartphone kelas flagship keluaran tahun 2022 Saya Dedy Irvan, Jangan Tribu TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax selamat menikmati